digugat oleh anak kandungnya ke pengadilan lantaran sang ayah menjual tanah dan kebun yang akan jadi warisannya. Sebuah video viral yang memperlihatkan seorang kakek digugat anak kandungnya lantaran tanah warisan. Dalam video yang dibagikan di sosial media terlihat murungnya wajah pria yang sudah tua rentan itu sambil duduk di sebuah pos pangkalan. Di video berikutnya dengan mengenakan pengikat kepala bermotif batik dan jaket berwarna biru serta sarung yang menutupi celana panjang itu, ia memegang selembar surat di sebuah rumah sederhana. Dalam postingan itu pengunggah menuliskan sebuah narasi seorang kakek tua renta digugat oleh anak kandungnya ke pengadilan lantaran sang ayah menjual tanah dan kebun yang akan jadi warisannya. Mengutip dari sumber media lokal menyebutkan kakek itu bernama Lumiram alias Amak Yoni berusia 60 tahun warga di Sembalun, Nombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang kini tinggal sebatang kara. Diketahui gugatan yang dilakukan putri sulung bernama Inak Suhailin lantaran tanah warisan 20 are atau 2000 meter persegi dan 50 are atau 5000 meter persegi. Tanah warisan yang disengketakan terpaksa dijual ke orang lain lantaran putri sulung yang melakukan gugatan tidak pernah merawatnya. Kini kasusnya tengah ditangani pengadilan negeri Selong. Dijelaskan tanah yang disengketakan dengan anaknya itu merupakan tanah kebun luasnya sekitar 50 are lebih dan tanah pekarangan rumah satu area plus dengan rumahnya. Ia mengakui dari jumlah tersebut sebagian telah dijual dan sebagian lagi telah diberikan cuma-cuma ke warga setempat. Itulah yang membuat anaknya keberatan dan tidak terima dengan perilaku ayahnya itu. Kasus ini pun mendapat perhatian publik. Sebuah lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum secara sukarela kepada Amak Yoni. Kuasa hukum Amak Yoni, Santi Mandasari menyatakan kelayannya memiliki dua bidang lahan seluas 20 are dan 50 are yang saat ini dipermasalahkan oleh anaknya. Humas Pengadilan Negeri Selong, Nasution menyatakan ketua pengadilan telah menunjuk majelis hakim dan telah menetapkan sidang perdana pada Kamis 19 Agustus 2021. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!